Tolong aware dengan politik, jangan lagi berpikir bahwa siapapun presidennya sama aja, tidak ya? Mas Gibran luarnya menyebut, kok enak banget sih pakai catetan? Ini daripada yang disampaikan keliru, daripada yang disampaikan tidak sesuai dengan data. Jangan sampai ada pertanyaan, gimana caranya mengatasi tambang ilegal, dicabut aja izinnya. Ilegal mau dicabut izinnya, apa yang mau dicabut orang itu aja gak ada izinnya. Kan dari situ aja ya, itu gak dibalas. Mas, gimana ya catetan ya kata? Jangan sampai generasi kita menemukan-memangkan hal ini mas. Bahwa iya loh mas, kalau ada deskripsi, sidang skripsi, ya mas tesisnya harus menjelaskan pada anda, kan ada sudah profesor. Kalau aku mau tekan dan sih mas ke orang-orang sekitar, guys inget ya, inget ya, kita ini mau pilih leader, itu bukan nolting bensak. Jadi yang dinilai kapasitasnya, yang dinilai gagasannya, yang dinilai adalah program yang ditawarkan. Itu mas jangan sampai kita terduai oleh pembodohan gimmick-gimmick yang tidak relevan. Tidak relevan dalam memiliki pemimpin. Hanya dari live tiktok yang sekedar iseng bisa mengalahkan trend gemoy yang berambil. Itu mungkin mau habiskan dana yang fantastis gitu mas, dana yang fantastis bisa tuh habis sama yang modal kuota. Sekarang lagi, hangat ya mas ya, banyak orang yang kekurangan figur ayah, sampai Hans mendapatkan predikat abernasional. Banyak orang-orang, Pak Anies, aku nggak punya ayah, Pak Anies, aku tuh punya ayah tapi berasa nggak punya ayah. Terus dengan adanya Pak Anies, aku jadi berasa ada yang nasihat semakin tinggi. Jabatan seorang pemimpin itu bukan hanya kebijakan-kebijakan yang sifatnya teknis mas, yang lebih terhadap etika, tapi juga harus mengedepankan kebijakan-kebijakan etis. Ketika ada yang mempertanyakan etika, mengingatkan untuk selalu mengedepankan etika, cuman malah, maaf ya dindas-daskar gitu ya. Nah anak-anak generasi kita nih, jangan sampai diperkontokan bahwa etika yang dilanggar itu hal yang ngonong. Etika yang dilanggar itu hal yang wajib. Halo sahabat medkom, ketemu lagi di Kepo, kenal politik, Ogunola Perlilu, anak muda. Masih bersama saya, Toyofilus Ivan, yang akan menemukan di sesi pada hari ini. Nah kali ini mungkin agak beda nih, karena setnya beda, terus lebih elegan ya sahabat medkom, ala-ala podcast gitu, dan harapannya settingan baru ini bisa membuat teman-teman sobat medkom menjadi lebih menarik juga nih, untuk penyaksikan Kepo kali ini. Dan kali ini kita akan kedatangan dengan sumber yang sangat menarik, yaitu Jumbir Mudati Mas Amin, yaitu Kak Latifina Ali atau Kak Fina. Halo Kak Fina, apa kabar? Halo Kak Teo, sehat dong? Alhamdulillah. Nah Kak Fina, sebelum kita mulai nih, boleh tahu dong, kesibukan Kak Fina akhir-akhir ini apa aja? Kalau sekarang, saya dipugaskan untuk menjadi Jumbir Mudati Mas Amin. Selain itu, saya aktif menjadi host di kanal Youtube Center Indonesia. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah menonton, siapa tahu, kalau yang belum bisa juga subscribe, jadi nubang promosi ya, boleh ya. Nah Kak Fina, sebelum kita masuk ke menu utama hari ini, aku pengen kenalan lebih lanjut sama Kak Fina. Kan Kak Fina sekarang udah jadi Jumbir Mudati Mas Amin. Nah, tapi boleh gak diceritain awal mulanya, Kak Fina kok bisa tertarik terbintu politik, terus aktif berpartisipasi menjadi Jumbir Salvatore Postman, dalam hal ini, Amin. Lu gak apa-apa? Sebenernya ketertarikan, ketertarikan saya di politik, itu memang sudah dari kuliah sih. Dari kuliah, waktu saya kuliah itu saya aktif di badan ekskrutif penghasiswa, kemudian pernah punya program, waktu saya ketuanya sebagai ketua sekolah politik. Waktu itu pernah menghadirkan, pernah mencoba untuk menghadirkan Mas Anies, meskipun tidak legul ya, akhirnya mendatangkan narasumber lain. Jadi ketertarikan saya kepada, pada dunia politik ini memang sudah dari sejak masa-masa sekolah, masa-masa amalnya sesu. Nah terus akhirnya bisa terlibat, bahkan yang tadi sempat mengundang Mas Anies, akhirnya menjadi bagian dari tim Mas Amin gimana? Jadi aku tuh pernah, waktu kalau untuk bertemu Mas Anies itu, udah dari SMA, waktu itu aku jadi reporter di majalah sekolah, kemudian mau wawancarai Mas Anies. Jadi Mas Anies menjadi seorang yang saya wawancarai, tokoh nasional yang saya wawancarai. Waktu itu Mas Anies menjadi rektor di Universitas Paramadina, rektor muda, usianya waktu itu 37 tahun. Kemudian dari situ saya mengagumi beliau ya, mengagumi beliau. Kemudian ketika saya kuliah juga belum menjadi rektor, masih menjadi rektor, masih menjadi rektor, kemudian punya gerakan Indonesia menaja, gerakan turun tangan. Nah itu membuat saya semakin mengidolakan beliau. Dan kemudian saya sempat kerja di profesional Mas, sempat kerja di banking. Kemudian membantu Mas Anies itu di akhir masa jabatan sebagai gubernur DKI. Waktu saya membantu staffnya sih, staff khususnya Mas Anies, yaitu Mas Hozing di TDI UPP. Satu tahun sebelum Mas Anies Purna. Jadi waktu itu membantu staffnya Mas Anies, kemudian Mas Anies Purna, saya active designer Indonesia. kemudian dipercaya untuk menjadi jubil muda. Nah kalau kita bahas skill test nih, ini kan kalau aku baru berkoptif, data dari APO dan Lohas, yang mengatakan bahwa sebagian besar pemilik di Durban Yogyakarta nanti adalah anak muda, jumlahnya mencapai 107 juta lebih. Nah kalau dari Kavina sendiri melihat data ini, seperti apa sih, apakah ini menjadi tantangan untuk merebut suara mereka atau menjadi peluang nih dalam menangka? Atau seperti apa? Kalau aku melihat bagaimana anak muda itu nanti mempunyai posisi suara yang besar ya untuk pemilu 2024 ini, yang mana ini pertama kalinya ya dalam sejarah Republik ini berdiri, di mana suara anak muda itu mendominasi. Nah kalau fokusnya sih sebenarnya tetap sama ya. Mas Anies selalu menekatkan agar kami konsisten untuk berkampanye dengan kampanye yang mencerdaskan. Jadi budaya politik yang dibawa Mas Anies ini adalah politik-politik gagasan dengan dialog publik seperti yang sudah diketahui, mungkin sudah banyak yang tahu ya acara Desa Anies yang digagas oleh teman-teman Ubat Dharam. Nah itu kan sebenarnya Mas Anies ingin memberikan ruang untuk anak-anak muda agar bisa menilai dan membandingkan bagaimana dari ketiga password ini menawarkan program dan gagasannya melalui dialog-dialog kita aktif tadi. Karena anak muda ini kan harus aware ya, aware dengan politik, karena ya salah sih kalau berpikir, aduh siapapun presidennya sama aja, aku tetap kerja-kerja sendiri. Benar, memang benar tetap kerja sendiri. Tapi kan undang-undang cipta kerja, omnibus law, bagaimana kita nanti transportasi publik kita bisa baik, kemudian pendidikan kita, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok yang tidak melampung tinggi, itu kan segala sesuatu diatur dalam keputusan politik. Jadi anak-anak muda tolong aware dengan politik, jangan lagi berpikir bahwa siapapun presidennya sama aja, tidak ya. Jadi kita harus berpikir logis dan realistis dalam menilai ketiga password yang sudah ada. Ya, dan aku puji sama Kafir Nasibawa, jangan sampai anak muda juga apatis ya Pak. Iya, jangan. Ketika Kafir bilang, semua hal di sekitar kita tuh bahwa sampai berjumpi-tapakin sebenarnya lahir dari keputusan politik yang mungkin undang-undang ya, segala-undang-undang ini buah, eksplor. Dan itu akan mempengaruhi teman-teman juga. Nah, jadi masyarakat teman-teman merasa jawab dari politik karena kesaharan kita juga gak lepas dari politik. Bener, biaya pendidikan, dan lain-lain. Masalah rumah juga kan. Masalah rumah, bener. Nah, kalau gitu, gimana caranya timnas Amin, Kak, untuk meraih soal anak muda? Seperti yang tadi Kafir tadi bilang, ada desa anis, ada sepek imin. Menurutku, ini adalah salah satu cara kampanye yang menaik. Karena mungkin kayaknya pertama kali ini, seorang calon pemimpin yang datang ke masyarakat, masyarakat hadir, lalu bisa nanya apa aja langsung. Mau mengkritik, mau nanya, bahkan sampai kemarin yang kalau kita lihat, yang keluar dari Kakum Bayu, sampai datang ke salah satu desa anis, sampai pelukan. Sampai Pak Anis itu kayak... Menyituh ya, Pak. Nah, tapi baik-baikin itu pertanyaanku, gimana caranya, supaya timnas Amin ini bisa meraih soal-soal anak muda? Kalau Mas Anis sendiri, kalau kami berkomitmen ya, memang dengan membawa budaya politik kampanye yang mencerdasarkan itu tadi ya, mas ya, kita konsisten memperbanyak dialog interaktif, kemudian fokus pada substansi. Jadi jangan cuma gimmicknya, jadi langsung digedein. Gimmick itu nggak apa-apa, kalau itu cuma jadi selingan. Bukan jadi penuh utama. Jadi, kalau yang saya lihat, ada yang menjadikan gimmick itu sebagai subuhan utama. Dan itu kan sebenarnya bukan ajaran yang baik, gitu. Bukan edukasi yang baik, gitu, dengan menghadirkan gimmick yang berlebihan. Jadi gimmick itu secukupnya, tapi kita kedepankan bagaimana kita mencerdasarkan anak-anak muda dengan menawarkan program-program yang itu tuh nanti bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, gitu, Mas. Nah, kalau aku melihat dengan adanya Mas Hanis ini terbuka dengan kritik, terbuka dengan semua usulan dari berbagai kalangan. Jadi kalau Mas Hanis bilang, jadi pemimpin itu jangan rasa paling tahu semuanya. Itulah diterlukan kita belajar masalah. Lanjut belajar masalah. Jadi kita ngerti apa sih tantangan yang dihadapi anak muda hari ini? Apa sih yang menjadi kesulitan para petani kita hari ini? Apa sih yang menjadi permasalah pendidikan kita hari ini? Nah, dengan lajir belanja masalah itu kan lahirlah keputusan-keputusan politik yang nanti diharapkan untuk membawa keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Nah, kalau aku melihat juga kampanyenya ini bukan cuma dari tim Nas Amin ke teman-teman anak berat masyarakat umum. Tapi kalau kita lihat juga, mungkin sempat-merempuan juga melihat ada sejumlah upaya dari masyarakat untuk mendukung Pak Hanis dan juga Pak Manis Adar. Tapi Anis Bubble, mungkin teman-teman juga salah satu yang terlibat di Anis Bubble. Terus ada juga masalah video-video kemarin Siun kita tahu sempat di takedown karena satu dan lain hal tapi yang ingin aku tanya kepada Pak Fina adalah Pak Fina bagaimana mengingat gerakan gerakan itu organik atau sebenarnya bader sih dari tim Nas Amin? Organik. Jadi menurut saya itu tidak menurut kami itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Bagaimana Mas Hanis selama ini kan biokonsisten untuk kampanye yang mencerdasikan itu tadi dengan minim logistik ya kita pokoknya fokus pada substansi. Kita tidak punya logistik buat bagi-bagi sembako bagi-bagi up-up itu kan bukan Mas Hanis banget lah itu bukan dan dari dulu pun ketika Pilgrup DKI juga emang budaya itu tidak masuk lah di budaya Mas Hanis bawa. Jadi dengan adanya istiar-istiar itu kemudian ini ibaratnya kayak rejeki dari arah yang tadi sana-sana. Ini dari kita predisi juga mas hanya dari live TikTok yang sekedar iseng bisa mengalahkan trend gemoy yang brandingnya itu mungkin menghabiskan menghabiskan dana yang fantastis gitu Mas dana yang fantastis bisa habis sama yang modal kuota itu kan gak gak rasional itu secara hitung-hitungan itu gak seperti gak maksud akal tapi itulah dengan campur tangan Tuhan itu tadi sih bagaimana semesta bekerja untuk orang-orang yang mau usaha kami meyakini bahwa tiada hasil yang mengenali proses karena selama ini Mas Hanis berproses dengan cara-cara yang baik bersama orang-orang yang baik sehingga ada hadiah-hadiah yang tak terduga oke nah kalau gitu aku pengen nanya nih ke Kavina Pak Hanis kan sekarang udah bahkan dapat juga kan abah abah nasional jadi kita kalau panggil abah aja ya abah Hanis nah yang ada yang itu tanyain kalau gak salah singgatku Pak Hanis dari Pemohaim itu awal-awal kampanye fokus mungkin soal bergerasan itu di forum-forum resmi misalnya nomor-nomor undangan seminar ini itu tapi kan akhirnya pecah setelah Pak Hanis itu kalau gak salah live tiktok di kereta terus di mobil terus Pak Hanis sempat dingung ini cara matiinnya gimana itu natural nah yang aku tanyain itu tuh keinginan Pak Hanis sendiri untuk menjangkau mbak si suara di tiktok atau ada misalnya bisik-bisik dari timnas tiktok boleh tuh live cobain kayak anak-anak udah zaman sekarang atau gimana kita di by-by hari sebenarnya kalau menggunakan tiktok sebagai wadah untuk kampanye enggak sih misalnya Mas Hanis itu murni bisa diperhatikan ya ketika Mas Hanis live tiktok itu tidak ada membahas politik sama sekali tidak membahas program-program politik visi-misi amin itu tidak ada Mas Hanis ini Mas Hanis sekedar ingin menyapa saja menyapa masyarakat dan itulah ya pemimpin itu tidak boleh merasa cukup jadi mau belajar pinter buka dengan hal-hal baru kan mungkin nggak semua orang mau mencoba hal-hal baru tapi sudah di usia misalnya kalau kita kan masih muda masih cukup penasaran mungkin banyak juga seumuran aku yang bahkan belum kenal tik-tok jadi Pak Hanis ini menunjukkan pada kita semua bahwa beliau ini adalah sosok yang mau mencoba hal-hal baru beliau terbuka dengan trend zaman mengikuti trend zaman yang sekarang eranya apa sih anak muda ini sungannya apa sih oh ternyata kayak Dini bakal semalam nih line tiktok yang terakhir ini dengan Pak Tom Lembong ada R-A-W-N R-A-W-N Pak Hanis kan mengira oh ini R-A-W-N singkat seperti SDI itu dia sebenarnya nggak tahu Pak Tom Lembong kan R-A-W-N terus oh itu ternyata seperti itu saya kira itu R-A-W-N itu ada singkatannya itu kan alami banget kayak kita ngeliat kita lihomong sama ayat kita terus ayat kita oh ini tuh begini ya enggak kayak gitu kita ngejelasin nah ini tuh natural banget sih bukan bukan suatu hal yang dibuat-buat ya jadi memang itu organik kepolosan bapak-bapak dan ya sama lah menurut saya Pak Hanis dan Cak Imbis ini figure yang saling melengkapi oke dan aku juga benar sih aku sepakat dengan Kak Kina bahwa mungkin sendiri-sendir kayak Pak Hanis mungkin nggak sebenarnya ya mungkin secara umum nggak mudah untuk misalnya melawan gengsi karena bisa aja misalnya orang tua ngapain susah nggak ngerti bisa aja gengsi tapi Pak Hanis malah itu referensi kekinian misalnya Wakanda Wakanda Forever Wakanda Forever terus di debat ketiga Pak Hanis juga terakhir pake gerakan Sasageo dari anime Attack on Titan mungkin kalau temen-temen belum tau Sasageo itu artinya berjuang sepenuh hati dan itu juga Pak Hanis menggunakan referensi dari anak-anak middle sebenarnya Pak Hanis mungkin bisa aja malu kayak ngapain harus begini harus begini mungkin malu tapi Pak Hanis lagi-lagi berusaha terbuka dan mempelajari hal-hal nah kalau tadi kita udah bahas soal teknik-teknik kampanye aku pengen geser ke hal yang baru anget dari oven fresh from the oven debat cawa pres kemarin nah saya umum aku pengen nanya dulu ke Kak Gina gimana tawakan Kak Gina soal debat keempat kemarin kebetulan debat keempat kemarin aku berkesempatan untuk nonton langsung disana aku happier di Jabat Apapun Presence Center sama tim karena itu dibatasi masing-masing Pak Hanis hanya boleh menghadirkan 75 dan dia dapat 75 akses kemudian kemarin melihat langsung disana dan saya sudah memprediksi bahwa Caimin akan tampil memukau malam itu dan terjawab sudah memang Caimin tampil melebihi ekspektasi bahkan menurut saya Caimin itu menampilkan lebih dari apa yang kita ekspektasikan jadi substansinya sampai ter-deliver dengan baik dan menyerangnya seperlunya tidak tidak banyak tidak ada serangan-serangan yang tidak perlu apalagi menggunakan istilah-istilah asing yang dengan niat untuk menjebak tentunya itu tidak mungkin Caimin lakukan jadi fokus pada substansi apa yang ingin disampaikan kritik yang disampaikan pun diperkuat dengan data-data yang ada jadi saya yakin bahwa teman-teman semua yang menonton Bepa Cawapres kemarin bisa menilai secara logis bisa menilai secara substantif juga mana Cawapres yang paling unggul nah Caimin kan juga tadi Felvina bilang menyerang seterunya kalau kita ingat mungkin Caimin juga bilang salah satunya adalah saya ada sedikit catatan yang penting bukan catatan lahkar konstitusi nah yang aku tanya itu sebenarnya teknik nyentil-nyentil itu sebenarnya kenal Caimin sendiri atau misalnya ada strategi juga yang bisiklah ke Caimin atau gimana saya pikir itu spontan karena benar karena gini menurut saya tidak ada masalah dengan ada catatan karena yang disebut itu data jangan sampai malah kita tahu terus yang dikatakan datanya salah semua tidak sesuai dengan yang tertulis karena kan angka itu tidak lain-lain beda angka satu saja itu bisa dipersepsikannya berbeda jadi memang tidak boleh jangan sampai salah jadi saya juga menyayangkan si kemarin ada ya sebut saja Mas Gibran kemarin menyebut kok enak banget sih pakai catatan ini daripada yang disampaikan keliru daripada yang disampaikan tidak sesuai dengan data ya kan itu cairan membuktikan bahwa beliau serius dalam menyampaikan segala sesuatu itu based on data yang bisa dipertanggungjawabkan datanya jangan jangan sampai ada pertanyaan gimana caranya mengatasi tambang ilegal dicabut aja izinnya ilegal dicabut izinnya apa yang mau dicabut orang dikajang ganteng izinnya kan dari situ aja ya utuh gak dibalas dimana ya catatan nah karena Hafina sudah buka forum kita langsung bablas aku pengen nanya mendapatkan soal yang gesturnya Gibran saya lagi jari ini dimana jawabannya yang ingin aku tanyain menurut Hafina itu etis dan beretika apa aku sebenarnya kemarin aku malu sih karena representasi anak muda itu bukan ditampilkan dengan anak muda yang arogan kita tetap harus hormat kepada seniore beliau orang yang dituakan ketika ada kritik yang mau disampaikan sampaikanlah dengan santun jangan sampai kita meninggalkan prinsip-prinsip ketimuran kita dengan seperti itu gerakan-gerakan yang menurut saya memang tidak perlu lah seperti yang dikatakan Mas Ami kalau memang menguasai substansi maka tidak perlu banyak atraksi jadi ya kami meyakini bahwa banyaknya atraksi-atraksi tersebut karena mungkin substansinya kurang ya jadi meski terkembal dengan atraksi-atraksi yang luar biasa gitu kan ya meskipun yang kemarin itu yang di begitu kan Pak Mahfud ya misalnya dari Jubir Amin kemudian Pak Mahfud sekarang di Kudu Pasuan lain tapi aku ikut merasa sayang gitu mas kok gini sih ya gak gitu sih caranya sih kan gimana juga kan seorang tokoh yang ketokohannya diakuli secara nasional gitu kan Mas ya aku menyayangkan karena jangan sampai generasi kita menormalkan hal ini Mas bahwa iya loh Mas kalau ada deskripsi sedang deskripsi ya masa sih saya harus menjelaskan pada Anda kan ada sudah profesor jangan sampai ditiru sama generasi kita itu kan bukan hal yang baik untuk ditiru diperponponkan gitu karena ya semakin tinggi jabatan seorang pemimpin itu bukan hanya kebijakan-kebijakan yang sifatnya teknis mas yang lebih jalan bita etika tapi juga harus mengedepankan kebijakan-kebijakan etis ya itu harus dike depan jadi ketika ada yang mempertanyakan etika mengingatkan untuk selalu mengedepankan etika jangan malah maaf ya dindas-daskar gitu jadi ketika kita mengingatkan jangan lupa pemimpin itu harus menjujuk tinggi etika itu kan benar jangan malah ya itu tadi jangan malah diteriakin itu tadi yang mas Hafiz itu terhadap apa yang terjadi fenomena yang terjadi hari ini bahkan dia tahu oh apa sih kuat anda itu karena orang-orang takut pak nyebut Indonesia ditangkep takut dilaporin oh gitu kasian ya anak-anak jangan sekarang gak bisa mengkritik makanya itu yang menjadi komitmen pasron amin untuk merevisi pasal parahat UITE itu tadi mas karena itu demi kebaikan kita semua kita ini jangan sampai negara demokrasi ini menjadi PPSA kosong negara demokrasi harus diwujud harus dibuktikan dengan apa dengan kita terbuka terhadap kritik mas ya itu tadi pemerintah tidak boleh berkerat apalagi dikritiknya hari ini berkerat cairan cairin salah satunya asal cuti suami 40 hari untuk menemani istri yang aku tanyakan adalah sebenarnya program apa sih Kak Fina daripada Kak Fina terutama Kak Fina sebagai perempuan mungkin sebagai ibu Atau sebagai cabar ibu Sebenarnya pembijakan akasinya ditawarkan oleh pasangan ini Maksudnya untuk kerepuan Kalau kami menilai pasangan amin ini Benar-benar paket komplit ya mas India Itu terhadap isu-isu terkini Apa sih yang dibutuhkan perempuan Ya sekarang ini Indonesia Termasuk negara yang mungkin Peran ayah itu belum didorong oleh negara Negara itu harus hadir Pasangan amin itu meyakini doang negara itu harus hadir Untuk mendorong peran ayah Itu tadi dengan adanya Cuti ayah saat istri melahirkan Jadi bukan istrinya aja nih Yang ngurusin bayi Ya itu kan Memerawat anak itu kan komitmen berdua Tugas-tugas dari kedua orang tua Bukan salah satu saja Nah itu negara yang harus hadir untuk mendorong peran ayah Agar ayah ini Bisa Menemani sang istri Ya itu tadi mas Mengurangi potensi-potensi baby blue Ya itu kan sekarang banyaknya baby bersekabung Karena merasa sendiri yang Dibat ditemani oleh pasangan Merasa Merasa sendirian Aku sendiri nih Transisi dari Menjadi seorang yang sebelumnya belum punya anak Kemudian punya anak Nah itu kan Dukungan-dukungan psikologis itu sangat diperlukan Bapak lagi dari pasangan gitu Nah itu tadi Pasangan amin Komitmen untuk mendorong peran ayah Supaya Indonesia ini tidak menjadi negara yang Perkaitan Allah sih Karena ya Ini Termasuk isu yang Sekarang lagi Hangat ya mas ya Banyak orang yang kekurangan figur ayah Sampai Sampai Hans mendapatkan predikat abad nasional Banyak orang-orang Pak Adis Aku gak punya ayah Pak Adis Aku tuh punya ayah Tapi berasa gak punya ayah Terus dengan adanya Pak Adil Jadi berasa adanya nasihat ini Itu kan berada kan Itu menjadi bukti bahwa Memang Indonesia ini Negara kita ini belum hadir Secara utuh Di mendorong peran ayah itu Masa itu Kalau bukan Negara siapa Mas yang mau mendorong peran ayah tadi Nah Dengan adanya cuti Cuti ayah ketika isu melakirkan itu Harapan kami Semoga nanti Indonesia Bisa sadar bahwa Merawatan itu Adanya tanggung jawab Dari kedua orang Oke Nah ini juga menarik Karena aku singgung Soal cuti suami Empat puluh hari Karena Setelah Apa Program itu Muncul di media sosial Responnya tuh beragam Ada yang menanya Wah emang ngapain suami cuti Kan suami kerjanya Semuanya di duit Yang merawat anak Dan istri Dan aku setuju sih Bahwa Merawat anak tuh Butuh peran dari Kedua orang Bukan tanggung jawab Salah satu doang Karena kan Yang gimana pun juga Namun juga pasangan kan Ya harus merawatnya Juga berdua gitu Gak bisa dibebankan Ke istri doang Atau ke suami doang Nah Hal-hal seperti ini kan Mungkin masih belum banyak Dipahami Nah ini aku tanya Ke Kavina Apa sih kak Tantamanya dalam Menyosialisasi kami Problem-problem dari Amin Apakah misalnya Harus menggunakan Bahasa yang sederhana Atau harus menggunakan Banyak platform media sosial nih Atau seperti apa sih Ketampongannya Kalau menurut Saya sendiri ya Dengan adanya Tadi Respon yang beragam itu Ada yang Ada yang Responnya positif Ada yang Ngapain Itu karena Karena selama ini Negara tidak hadir untuk itu Mas Karena selama ini Mungkin Dalam perseksi Banyak orang Paradigma masyarakat kita Hari ini Memang Ya itu tugasnya perempuan Nah itu yang harus kita Rubah Itu yang harus kita Rubah sama-sama Bahwa tugas perawat anak itu Tugas dari kedua orang tua Bukan memberatkan Salah satu pihak aja Orang ini tanggung jawab berdua Jangan sampai mengerjakan Hanya perempuan saja Nah itu tadi Pas Amin mendorong untuk itu Harapannya Ya bertahap ya Bertahap Mungkin dengan kebijakan nanti Kebijakan yang nanti Ditetapkan Nanti orang-orang mulai Pada aware We off Tugas ayah itu memang Bukan bekerja saja Ya kan Kalau bekerja kan Perempuan bekerja juga banyak Mas Terus gitu Benar dong kita ngomong Kalau perempuan kerja Apakah perempuan gak kerja Berarti kalau perempuan Eko-dekatnya perempuan itu kan Cuma melahirkan Menstruasi Menyusui Ya kan itu Dari saya dilakukan oleh laki-laki Untuk bekerja Menghasilkan Itu tugas berdua Bukan untuk indikan perempuan Jadi itu paradigma Itu yang harus Sama-sama itu Menjadi tugas kita bersama Untuk merubah paradigma itu Mas Dowa Peran kedua orang tua Itu harus equal Harus balance Dalam perawatan Nah Apakah Masifnya Gimik-gimikan di media sosial Itu jadi salah satu Hal-hal juga nih Dalam menyusari Terutikan program Gimikannya mas Jogit-jog ya maksudnya Ya mungkin Jogit ya Kalau aku selalu tekan lihat sih mas Ke orang-orang sekitar Guys Ingat ya Ingat ya Kita nih mau pilih leader Itu bukan Multindancer Jadi yang dinilai Kapasitasnya Yang dinilai gagasannya Yang dinilai adalah Tugam yang ditawarkan Dari ketiga person Itu Kamu bisa bandingkan Apa sih gagasan yang dibawa oleh password 1, 2, dan 3 Apa program yang ditawarkan 1, 2, 3 dalam majukan pendidikan Dalam isu-isu terhadap isu-isu anak muda Isu perempuan Itu gimana Jadi yang lebih dikedepankan itu adalah Membandingkan Program dan gedegasan itu Mas jangan sampai kita terduai Oleh pebodohan gimmick-gimmick yang tidak relevan Tidak relevan dalam memiliki pemimpin Itu kan Isan sudah sampaikan di awal Bahwa Jangan sampai gimmick ini menjadi sebuah utama Gimmick boleh Tapi seluruh kedarnya saja Dan Awalnya Kita Sebelum Waktu kak Trend Bumoy Bumoy yang sudah bersatu Yang sempat Nge-trend di X Twitter itu Mas Kan sempat tadi tuh Itu Kami juga resah sih Aduh gimana nih kok Kayaknya anak-anak muda sekarang Supanya sama Yang kayak gini-gini ya Sedangkan ini Menurut kami Bukan hal yang Apa ya Bukan hal yang baik Untuk di Wajar Tapi normal kan gitu Tapi Ya Kami sudah konsisten saja Kami terus Bergerak Kami terus Dengan program desa anis Yang kemudian Siapa yang sangka Mas Ternyata Trend gemoy Itu bisa tergerus Dengan trend desa anis Orang harus kan Muda ngumbungi Setiap ini buka Pendaftaran Yang udah Teribu Ini Lelaki-laki Lelaki-elaki Ya Kapasitasnya Terbatas ya Misalnya Ruangannya itu Misalnya Untuk 3.000 orang Yang sudah Meribu Untuk 7.000 Antusiasnya Luar biasa Berarti ini Saya merasa Bahwa Apa yang Mas Anis Berjuangkan Untuk kampanye Yang mencerdaskan Mengubah Budaya politik Jadi politik yang Cerdas Budaya politik Aktif Interaktif Itu Mulai berbuah Hasil gitu Mas Dengan Alam-alam Bosen juga Alam Bikin gak ya Mas ya Itu kan Berarti sudah On the track Udah kembali Pada track Yang seharusnya Bahwa Oh iya Ternyata Memang Bukan ini Yang kita Butuhkan Yang kita Butuhkan Anak-anak muda Itu kan Bukan Beruang Untuk Didengarkan Bukan Pengen Pengen Pemasalahan Ini Pak Bukan Anak Milenial Genzi Kami Takut Nih Tidak Pengen Rumah Karena Ada rumah Yang mau Anggung Tinggi Apa Solusinya Dari Paslon Amin Kemudian Keresahan Seksual Ketidakadilan Kepada Perempuan Masih Bagi Apa Solusi Dari Paslon Amin Karena Anak-anak Seneng Kok Mereka Dijek Diskusi Soal Itu Jadi Memang Ini Tergantung Bagaimana Komitmen Dari Masing-masing Paslon Untuk Membawa Arah Budaya Politik Ini Jadi Sampai Kalau Misalnya Suka Budaya Politik Yang Gemoy Tapi Suka Yang Kripis Yang Aktif Yang Interaktif Ya Silahkan Dinilai Oke Nah Mungkin Ini Pertanyaan Terakhir Soalnya Masalah Etika Kayaknya Etika Ini Mungkin Ada Sebagian Yang Bosen Ada Sebagian Yang Kaget Bahkan Sebagian Mungkin Ada Yang Marah Bahkan Sampai Berminggu Nah Yang Kutanyaan Adalah Emangnya Tim Mesamin Melihat Kondisi Etika Baksa Sedang Bermasalah Terus Yang Yang Kedua Adalah Apa Apa Pentingnya Etik Kok Dibahas Etik Lagi Etik Lagi Bahkan Terakhir Masalah Lingkungan Bilangnya Bahas Etik Lagi Kenapa Etik Ini Jadi Penting Bagi Pasangan Karena Gini Mas Kayaknya Baksa Kita Lagi Punya PR Yang Besar Dimana Etika Ini Lagi Tidak Dijunyum Tinggi Sedangkan Kami Menyakui Bahwa Etika Ini Harus Dijunjung Tinggi Sampai Kapan Mau Kita Nantu Di Tahun 2045 Mau Di 2030 Mau Di 2080 Etika Ini Harus Dijaga Bahwa Etika Itu Selalu Dijunjung Tinggi Kita Dari Dulu Sampai Sekarang Sampai Kedepan Nanti Pulau Tahun Ratusan Tahun Beratang Itu Harus Dijaga Etika Itu Etika Tidak Jangan Sampai Pemimpin Itu Tidak Bisa Menawadankan Sebuah Kepemimpinan Kepemimpinannya Dalam Mengadepankan Etika Anak-anak Generasi Kita Jangan Sampai Dipakuntungkan Bahwa Etika Yang Dilanggar Itu Hal Yang Wajar Kan Sekarang Kalau Kita Baca Di Banyak Orang Yang Ini Banyak Yang Mengenalkan Pelanggaran Etik Mengen Yang Menggapapakan Kepemimpinan Apalagi Itu Bukan Hal Yang Baik Untuk Dinormalkan Bukan Hal Yang Pantas Untuk Diwajarkan Jadi Semakin Tinggi Kepemimpinan Semakin Tinggi Etika Yang Harus Dijunjuk Dan Itu Tadi Saya Sudah Sampaikan Bahwa Keputusan Yang Diambil Seorang Pemimpin Itu Bukan Sekedar Memikirkan Keputusan Teknik Saja Tapi Keputusan Etik Itu Keputusan Etis Itu Juga Harus Dikedepankan Oleh Pemimpin Jadi Harapan Kami Kedepan Pemimpin Pemimpin Kita Dari Seluruh Pejuru Daenah Apalagi Pimpinan Tertinggi Negara Kita Itu Bisa Selalu Mengedepankan Dan Menjunjung Tinggi Etika Oke Dan Sambah Vekom Sudah Banyak Yang Kita Bahas Mulai Dari Kampanye Terus Bagaimana Baca Al-Pres Dan Terakhir Soal Masalah Etika Mungkin Kita Kuling Down Sebentar Dan Aku Mau Ajak Kak Vina Untuk Main Repetuation Jadi Aku Cuma Aku Masih Pertanyaan Dua Pilihan Dan Kak Vina Harus Jawab Dengan Cepet Misalnya A A B Oke Pertanyaan Sederhana Soal Ribet-ribet Siapa Nopi Atau Ngeteh Nopi Nulis Atau Membaca Nulis Series Atau Film Film Instagram Atau TikTok Instagram Bisa Melihat Masa Depan Atau Bisa Mengubah Masa Lalu Melihat Masa Depan Oke Bisa Bahasa Hewan Atau Bisa Sepuluh Bahasa Asing Bisa Sepuluh Bahasa Asing Gak Punya Duit Atau Gak Punya Temen Gak 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 Punya Temen Gak 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 Oke Kalau Nus Ini Susah Apakah Balik akan Berbisnis Atau Jadi Politisi Mas Jadi Menteri Mungkin Atau Star Ya Kalo Itu Salting Masih Misterius Tapi Menjalankan Peran terbaik Oke Orang Gak Tau Kalo Saya Sebenarnya Cengeng Terakhir Tiga Kata Yang Mencerminkan Latifina Tiga Kata Berani Optimis Berani Optimis Panteng Putus Asal Oke Thank you Raffi Raffi Question Dan Kak Fila dan Sobat Meto Mbak Kita sudah sampai Di pengunjung Sesi Kepo Tapi Sebelum Kita akhiri Sesi Ini Boleh Kak Fila Memberikan Pesan Bagi Anak Muda Untuk Menggunakan Hak Suaranya Di 14 Februari 2024 Sekaligus Juga Ajakan Supaya Memilih Secara Rasional Silahkan Anak Anak Muda Jangan Sampai Suara Kita Tidak Kita Gunakan Secara Bijan Untuk Menggunakan Suara Kita Tentunya Jangan Lupa Untuk Cek Rekam Jejak Dari Ketiga Paslon Yang Sudah Ada Kemudian Dicek Juga Bagaimana Rekam Kinerjanya Di Jabatan Yang Diemban Sebelumnya Dari Situ Kita Bisa Melihat Mana Yang Paling Cocok Untuk Memimpin Indonesia Kedepan Jangan Jangan Lupa Pilih Pasanan Nomor Satu Untuk Perubahan Indonesia Lebih Adil Indonesia Lebih Makmur Indonesia Sejahtera Wakanda Nomor Indonesia Oke Itu Pesan Dari Kavina Semoga Bisa Menyerap Di hati Dengan Sebat Mekom Dan Dengan Bikiran Sebat Mekom Berakhir Sudah Sesi Kepo Kali Ini Saya Sampai Jumpa Di Kepo Berikutnya Bye Bye Ski Bye